Intro Oke, halo semua dan bertemu kembali bersama Gorioris di MotoGP Untuk part ke-42 dan kita akan kebalapan di seri Silverstone yaitu di British GP Kemarin kita di GP Asun udah berhasil meraih kemenangan ya di round ke-8 Dan sekarang ini round ke-9 apakah mungkin kita bisa meraih kemenangan lagi Tapi kalau memang gak jenis tracknya yang emang bikin kita kesel ya Soalnya ada beberapa tikungan chicken yang emang itu bolak-balik itu bikin kita agak sedikit kurang nyaman cuy Gue gak tau kenapa gak pernah bisa yang namanya ngelakuin tikungan Atau ngelakuin tikungan yang sangat berkelak-kelak kayak yang ada di set 1 di GP Silverstone Tapi semoga aja dengan performa yang cukup stabil Semoga aja bisa untuk konsistensi berada di 5 besar untuk Anto Luber Hari ini cuaca di Inggris sangatlah cerah sekali Dan ini sangat bagus jika kita ngebalap dengan menggunakan dribbant yang sangat tepat cuy Hari ini gue pake medium-medium Oke, Peko Bagnaia, Marco Bezeki, Maverick Pinhaler start dari front row Seperti biasa, dua dekati yaitu Marco dan juga Peko Itu kompak sekali mereka berada di front row Apakah mungkin kita akan berdua lagi dengan Marco Bezeki serta Peko Bagnaia disini? Hopefully, semoga aja Oke, langsung aja kita mulai belapan di GP Inggris Yaitu di round ke-9 Oke semua, inilah dia Sesuatu kelas MotoGP Peko Bagnaia, Marco Bezeki, Maverick Pinhaler It's on the way Menuju trend pertama kita overtaking Maverick Pinhaler Dan kita kembali mengambil dari outside line Maverick kita overtaking dan yellow level berkibar Sang disayangkan dan gini menuju tikungan Shiken yang sangat berkelak-kelak Tikungan ke-2, 3, 4, 3, ke-5 yang sangat membuat kita frustrasi Karena emang belum gak pernah cocok sama sektor satu yang ada di Silverstone Apalagi pakai RSGP Tapi hari ini, Peko Bagnaia langsung menjadi pimpinan balapan Dan Fabio Kotelaro, Maverick Pinhaler Dengan begitu mudahnya meng-overtaking Anto Tapi Fabio Kotelaro kita overtake kembali Dan menuju pengereman tikungan ke-7 Hampir ada kursi dengan Maverick Pinhaler Dan kita berhasil untuk mengamankan dan tidak sampai membuat si Maverick Pinhaler terjatuh Kita overtaking dari inside line Langsung kita block pass Pinhaler Di tikungan ke-8 Dan langsung kita defense Terus kebenar akhirnya Maverick kembali meng-overtaking dari outside Dan Anto kembali men-smish back Hingga di exit gonar Tikungan ke-10 Anto berhasil Langsung mengalahkan Maverick serta Fabio Kotelaro Datang meng-overtaking Pinhaler Menuju tikungan high speed gonering Peko, Marco Bezeki, Alex Espargaro Bertahan di posisi 3 besar Dan kini tikungan ke-13 Agak sederhana melebar bagi Anto Tapi kita berhasil kembali ke resting line Dan tikungan ke-14 Dan peko melebar Hingga Marco Bezeki datang meng-overtaking Dan Alex Espargaro juga menyusul di posisi ke-2 Dan peko mundur di posisi ke-3 Seperti yang udah kita prediksi Dimana Marco Bezeki akan kuat lagi Sementara itu Fabio Kotelaro di belakang tengah Mencoba menyusul Oke, last sector Tikungan ke-16 Dan gap di antara 4 Membalap ini Semakin jelas Semakin rapat Dan kita hamil tadi Menginjak krep Dan akhirnya kita harus menghindar Supaya tidak sampai terkelincir Oke, exit goner Tikungan terakhir Dan menuju lap ke-2 Beko Bagnaia Masih terus memburu Alex Espargaro Sementara itu Anto juga ngeburu Beko Bagnaia Dan Marco Bezeki Langsung mengacir di posisi pertama Bahkan sekarang Gio dengan Bezeki Makin jauh sekali Makin jauh sekali Oke, tikungan Shigen Tikungan ke-3 Tikungan ke-4 Dan Little bit mistake Oke Pasti Fabio Kotelaro meng-ngusul Dan benar saja Fabio Kotelaro datang Memang-overtaking Anto Dan di exit goner Aduh, malah Track limit cuy Gak masalah Masih ada 4 bar yang masih kosong Yang bisa kita hindari Itu tidak menginjak track limit lagi Kenapa Kenapa sekalian juga Kena ngeliatin Tepuk tadi Tanpa harus menginjak track limit Itu seringkali Gue alamin gitu kan Oke, Marco Bezeki Makin kesini Makin meninggalkan Gap dengan Pembalap yang ada di belakang Gue rasa Emang hari ini Harinya si Marco Bezeki Jika dia berhasil menang cuy Kita bersama Perlia Untuk seri kali ini Kayaknya cukup pasrah aja Karena gak seperti kemarin Di GP Asen Kemarin di Asen Kita kebantu sama adanya bug Yang muncul Di setiap breaking zone Terus satu Nah, hari ini Gak ada bug sama sekali Yang ada kita bakal Ditinggalin jauh Sama mereka Beriga Dan Aduh, guys Kita ngerem Malah wobble tadi Hingga akhirnya Kita terpaksa Menebat Dan oke Nice Kita berhasil Untuk tidak Sampai menerima track limit Dan emang Posesinya kembali Di posisi semula Tanpa ada peruntungan Yang kita dapetin Dan dapat nyaman tersebut melibar Hingga akhirnya Game dengan Espargaro Dirapatkan kembali Exit corner Dan kini dengan RHB Atau right high device Mencoba beruntungan Dengan mencoba Light breaking Di tikungan disini Heart breaking From Anto Oke 3.16 Dan kita tengah Berjuang lagi Mengambil inside line Apex terdalam Dan menuju Tikungan terakhir Atau tikungan Ke-18 Apakah mungkin Di lap ke-3 Kita akan Lihat perubahan Posisi diantara Semula Nomor 3 2 1 Atau Mungkinkah Kita bisa Mengambil Podium 3 Dari Pekobagna Ya Let's see aja Sebenarnya itu Marco Bezeki Berhasil menjadi Fastest lap Bila kedua tadi Dan Fabio Cotoraro Terus memburu Mencoba memburu Anto Luber Di sektor 1 Tapi apakah mungkin Kita bisa Mengalahkan Fabio Cotoraro Semoga saja Ini gue agak Sedikit kesulitan Buat ngeburu Peko Sama si Alex Pargaro Mungkin karena emang Kita juga Gak memiliki Ketika yang tinggi Karena emang Kita harus sadar Diri dengan Performa Hanya 70% Kita gak boleh Terlalu memaksakan Jadi Daripada kita memaksakan Mungkin kita Mending cari yang mana aja Dan sedikit Untuk menghalau Laju Overtaking Dari pembalap Yang ada di belakang Dan sepertinya Fabio Cotoraro Meng-overtaking Anto Dan langsung Kita switch back Kembali Di inside line Hampir bisa Meng-overtaking Fabio Cotoraro Tapi akhirnya Yes Berhasil Meskipun terjadi Collision Dengan Fabio Cotoraro Dan kini Di exit corner Fabio kembali Meng-overtaking Anto Dan di exit corner Tinggungan ke 10 Sektor Nomor 3 Jangan sampai Kita ngelawan Fabio Cotoraro Di sini Gue agak sedikit Males Yang ngelawan Si Fabio Cotoraro Karena emang Gue sih Males bukan sama Si Fabio nya Melainkan sama Yamaha nya Yang gak pernah Ngedengerin Masukan dari Para pembalapnya Yang minta Motornya itu Diganti V4 Pokoknya ini Yamaha Bener-bener Rampas banget Kita overtaking Fabio Cotoraro Dan kita dive Boom Nice Exit corner Dan kita kembali Di posisi keempat Dan fokus Mengejar Beko Dan juga Alex Ispargaro Tapi kayaknya Gak bisa Karena gapnya Udah jauh sekali Oke lah Kita akan bertahan aja Dari serangan-serangan Fabio Cotoraro Jorge Martin Maverick Vinales Yang udah nempel Di belakang Dan sangatlah rawan Kita akan di overtaking Apalagi belakang Tinggal Dua lap tersisa Oke Last corner Dan Menuju lap keempat MotoGP British Di Circuit Silverstone Aprilia Crypto Datang Masih mengisi Posisi keempat Konsistensi Di zona point Di lima besar Sementara itu Marco Bezeki Makin menjauhkan Gap dengan Alex Fargaro Fabio Cotoraro Datang Mencoba Men-overtaking Dan Atau berhasil Mendefense Berkali-kali Serangan Fabio Yang bertubah-tubah Datang Dan kita agak melebar Kembali Mendefense Dari inside Lain Dan supportnya Fabio Cotoraro Berhasil masuk Kita overtake Kembali Di exit Corner Dan RHD On Oke Nice Kita tinggalin Fabio Serta Jorge Martin Dan Nice sekali Kita berhasil Mengasapi Mereka semua Di exit Corner Dengan bantuan Ride High Device Kompon Ban terpat Masih aman Dan menuju Tikungan Kedelapan Tikungan chicken Kita heartbreaking Agak Late break Dan kembali Ke jalur Oke Nice Agak melebar Kembali Ke racing Lain lagi Dan kiri Di exit Menuju ke 10 Game dengan Viko Serta Alex Serta Alex Espargaro Masih jauh Sekali Dan sangat Namun Mustahil Bagian Terus Podium 3 Di GP Inggris 4 Besar Sudah Lumayan Banget Sudah Puas Banget Untuk Pencapaian Kita Di GP Inggris Karena Mau Nggak Mau Kita harus Ngadari Bahwa Emang Ini Dengan Performanya 70% Kita Nggak Punya Motor Yang Cukup Mumpun Yang Bisa Menang Di Kategori Track Yang AI Kayaknya Nyaris Sempurna Atau Tidak Ada Bug Coba Jadi Kita Bener-bener Kesulitan Banget Buat Nge-push Bahkan Terkadang Kita Nge-push Kelewatan Cui Oh my God Aduh Nge-jag Cui Akhir Ngesliding Dan Untung Aja Kita Nggak Sampai High Side Itu Parah Banget Asli Gue Masih Bersyukur Bisa Sama Tadi Dari Insiden Kita Yang Keluar Dari Tekungan Ke-15 Dan Untung Aja Kita Masih Bisa Diberi Keselamatan Dengan Epic Safe Strata Gelincir Semoga Aja Kita Nggak Sampai Mengalami Hal Seperti Itu Di Lab Terakhir Semoga Aja Oke Last Connor Dan Sanya Bertarung Di Lab Terakhir Laku Terakhir Kita Di JP Ingrids Bersama Aprilia Cryptodata Dan Juga Bersama Anto Luber Marco Bezeki Still Menjadi Fastest Lab Dan Fabio Cotraro 4G Martin Di Belakang Kita Bagus Segala Kita Defend Fabio Cotraro Dan Kini Menuju Tikungan Ke-6 Dan Sepertinya Oh my Goodness Marco Bezeki Terjatuh Sangat Amat Disayangkan Marco Bezeki Terjatuh Gagau Menang Dan Akhirnya Ada peluang Bagi Anto Repo 2003 Dan Langsung Kita Buru Marco Bezeki Disini Di Lab Terakhir Oke Masih Ngeburu Dan Mencoba Memblock Pas Marco Bezeki Di Inside Line Tapi Sepertinya Bezeki Bisa Memberikan Perlawan Kepada si Anto Hingga Akhirnya Di Exit Corner Marco Bezeki Kita Ambil Alih Kembali Kita Switchback Dengan Cara Sliding Alah Brad Binder Dan Tapi si Marco Bezeki Kembali Melawan Dan Dia Berhasil Mendefense Anto Luwer Dan Ditikungan Kesepuluh Sektor Ketiga Lap Terakhir Tinggal Balapan Bakar Selesai Marco Bezeki Kita Harus Kita Over Tank Kembali Mencoba Light Breaking Di Tinggungan HSB Corner Kita Over Tacking Marco Bezeki Dan Masih Kembali Side By Side Hingga Akhirnya Anto Berhasil Menghabisi Marco Bezeki Disini Dan Akhirnya Kita Berhasil Kembali Marco Bezeki Dan Oke Fokus Tinggal Sektor Jangan Sampai Ngebuat Mistake Menada Yang Crash Dan Kini DSC Corner Di Strike Terakhir Di Backstrike Marco Bezeki Mengeburu Dan Kini Menuju Tinggungan Lepan Heartbreaking Kembali Dan Anto Harus Bisa Finish Di Posisi Ketiga Lumayan Podium Tiga Besar Dan Kini Tinggal Tiga Tinggungan Lagi Alex Ispar Garo Berhasil Selamat Di Posisi Pertama Dan Beko Di Posisi Kedua Gakini Menuju Tinggungan Terakhir Mencoba Sampai Dari Pejaran Marco Inggris Ini Kalau Nggak Si Bezeki Chris Tadi Mungkin Kita Nggak Bisa Merai Podium Tapi Alhasil Marco Bezeki Terjatuh Terakhir Hingga Akhirnya Anto Datang Dan Masuk Di Zona Podium Oke Marco Bezeki Di Posisi Empat Dan Di Atasnya Ada Maverick Finales Jorge Martin Miguel Fabio Sama Marquez Yang Berada Posisi Kesembilan Besar Gue Rasa Si Bezeki Terlalu Berapa Konering Dia Kehilangan Tingkat Grip Bannya Dan Terpaksa Dia Terjatuh Hingga Dia Akhirnya Melahkan Posisi Pertama Dari Yang Ia Dapatkan Tadi Dari Lap Kedua Hingga Menjelang Lap Terakhir Sementara Itu Yang Berada Di Posisi 10 Ketada Franco Morbidele Enia Jack Miller Polis Pargaro Alex Marquez Yuan Zarco Augusto Sama Si Johan Mir Yang Berada Di Posisi Ke 17 Sementara Itu Yang Berada Di Posisi 18 Ke Atas Ada Taka Alec Fernandez Fabio Diggia Dan Juga Ada Dua Pembeli Tensi Terluka Sama Brad Bidari Yang Not Komplet Di Belapan GP Inggris Sangat Amat Disayangkan Di Klasemen Poin Kita Makin Diburu Sama Peko Bagna Hingga Sekarang Memaliki Jarak Minus 6 Poin Saja Dan Tentunya Ini Bisa Menjadi Bahan Untuk Peko Bagna Mengevaluasi Performanya Agar Dia Bisa Kembali Menguasai Puncak Klasemen Seperti Yang Ada Di Musim Sebelumnya Jadi Kita Berkau Lagi Di MotoGP Karier Untuk Part Ke 4 3 Di Di Run Ke 10 Dan Sampai Tumpah Lagi Di Video Selan Thank you Bye Dan Ciao Sampai Jumpa The Enthusiasm Of MotoGP Fans Is As Always Overwhelming Today's Result Is Made Even More Exciting By The Size Of The Crowd For The Three Riders On The Podium Right Now It Has In The The On T The stones